Impact Kids Yuk anak-anak sebelum kita mulai kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu Mari kita buka di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Allah yang mengasihi kami terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh mengikuti Impact Kids Mohon pertolonganmu Tuhan supaya waktu kami mengikuti Impact Kids ini kami bisa menjadi pelaku firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin Anak-anak kita akan belajar dari kitab Joshua 18 ayat 1 hingga ayat 10 cukup panjang Tapi kita bisa membacanya nanti di rumah masing-masing Di sini diceritakan tentang pembagian tanah kanaan di silos Pembagian sisa tanah kanaan di silo Nah pada ayat yang ketiga dan keempat Yusua menegur bangsa Israel Disebutkan sebab itu berkatalah Yusua kepada orang Israel Berapa lama lagi kamu bermalas-malas Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang sudah diberikan kepadamu oleh Tuhan Alah nenek moyangmu ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu mencatat keadaannya Sekedar lilik pusaka masing-masing kemudian kembali kepadaku Bangsa Israel diperintahkan untuk mengirim tiga orang dari tiap suku Untuk menjelajahi negeri yang sudah mereka takutkan Supaya sisa tujuh Tujuh suku yang belum mendapatkan tanah milik pusaka itu Bisa mendapatkan tanah milik pusaka itu Tujuh itu sukunya suku Benyamin Suku Simeon Suku Sepulon Suku Asyir Asakar Naftali Dan yang terakhir Nah bangsa Israel setelah diperintahkan mereka melakukannya taat Dilakukan mereka melakukan penjelajahan ke negeri itu dicatat dalam suatu daftar setiap kota yang mereka lalui Sehingga pada ayat 10 datang kembali dan dilakukan pembagian untuk ketujuh suku itu Dari firman Tuhan ini Kita akan melihat pada bilangan sebelum Bilangan 13 ayat 17 sampai 20 Itu pada waktu itu bangsa Israel diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah kanaan Pada waktu itu mereka itu bersungut-sungut ya Beda zamannya Pada waktu Musa bangsa Israel bersungut-sungut Tetapi pada waktu zaman Yusua mereka bermalas-malasan Nah menyikapi firman Tuhan apakah kita terjebak situasi bermalas-malasan atau bersungut-sungut ya Sehingga kita gagal untuk melihat tujuan Tuhan yang memberikan perintah itu Padahal bangsa Israel waktu sudah dapat tanahnya ya Tinggal nikmati tapi mereka bermalas-malasan sehingga ditebur oleh Yusua Bagaimana dengan kita merespon firman Tuhan Kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Dengan taat melakukannya Percayakan firmannya Misalnya anak-anak bisa melakukan ketaatan bila dilakukan tiap hari itu Seperti bila orang tua memberikan perintah untuk membereskan tempat tidur sendiri Atau untuk membereskan kamarnya Atau untuk membersihkan rumah Bisa membantu orang tua membersihkan lantai Menyapu atau mengempel Untuk anak-anak yang lebih besar mungkin bisa melakukan pekerjaan itu Atau pekerjaan yang sederhana Taat orang tua kalau sudah selesai makan Bisa mencuci piringnya sendiri atau berasnya sendiri Hal-hal yang kecil yang sepele bisa anak-anak lakukan Dengan menaati perintah orang tua Nah anak-anak Kiranya firman Tuhan yang singkat ini Menjadikan kita tanggap akan firman Tuhan ya Kita tidak bermalas-malasan Ataupun kita tidak bersunggut-sunggut Oke anak-anak Itu pelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita tutup di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu yang mengajarkan kami Bagaimana kami menanggapi firmanmu Apakah kami bermalas-malasan atau bersunggut-sunggut Tetapi Tuhan kami rindu untuk kami menjadi anak-anak yang taat Dan melakukan firmanmu Tolong kami Tuhan Supaya kami selalu taat dan melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami hari lepas hari Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke anak-anak Kita akan jumpa kembali dalam acara Impacted berikutnya Shalom Tuhan Yesus memberkati Impacted berikutnya Impacted berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton